ala umur dunia wad-din asyadu an la ilaha illawahu wahtahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du qalallahu ta'ala fi kitab il karim ba'da an a'udha billahi minashaytoni rajim ya ayu alladhina amanu taku waha haqqadu qadih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa qala rasuluhu wa sallallahu alaihi wa sallam mastama'a qawmun fi buyuti allahi yadlunal kitab wa yatada rasuluhu illa nazzalat alaihimu sakinah wa ghosiyat umurrohmah wa haffat umul malaikah wa dhakar allahu fi man indah jama'a sholat maghrib masjid al-ikhlas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah di malam hari ini Allah taktikan kita untuk berjumpa kembali dalam urusan yang sangat penting yaitu mempelajari kitab buwah yang itu adalah salah satu satu-satunya kitab yang terbaik di muka bumi ini dan mudah-mudahan dengan mempelajari kitab terbaik maka menjadikan kita semua yang mengikuti kajian ini baik yang di masjid al-ikhlas ini ataupun yang di rumah yang melihat dengan live streaming di LKI mudah-mudahan menjadi orang yang terbaik juga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad salam satu-satunya manusia yang layak menjadi panutan bagi kita yang layak menjadi contoh tauladan bagi kita dan anak-anak kita dan semoga kita yang selalu bisa mengikuti langkah-langkah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang insya Allah bisa memberikan safaat bagi kita nanti di yaumul kiamah maka mudah-mudahan yang mengikuti kajian di masjid al-ikhlas ini dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi umatnya Rasulullah menjadi umatnya yang mendapat safaat di dunia wal akhirat amin ya rabbal alamin jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kajian malam hari ini insya Allah membahas tafsir surat al-fatihah ayat 50 surat al-baqoroh ayat 50 dan yang akan diisi oleh ustad una ustad adam semoga dia selalu dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kajian ini kita mulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim kepada ustad adam saya serahkan waktunya kepadanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 iladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman ma' imanihim walhamdulillah iladhi basa toyadahu fi layli liyatub musyi' un nahar wa basa toyadahu bin nahari liyatuba musyi' layl thumma salatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bapak dan ibu-ibu jamaah jamaah masjid alikhlas yang dipilih dan dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini terus memberikan kita kejutan demi kejutan terus memberikan kita surprise yang mana kejutan dan surprise dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah bentuk kasih sayang dari Allah kepada hambanya yang mana seorang hamba mungkin jarang meminta mungkin jarang memohon mungkin jarang mengangkat tangan kepada Allah tapi walaupun demikian ketika kita punya masalah Allah memberikan jalan keluar ketika kita membutuhkan uang Allah memberikan rizki ketika kita tertimpa musibah berupa penyakit ataupun apapun itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkat hal tersebut maka ini semua kejutan dari Allah untuk hambanya baik yang beriman ataupun yang belum beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala khusus memberikan bagi hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat berupa syafaat yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang kafir yang tidak beriman sama sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka mudah-mudahan kita digulangkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hambanya yang beriman yang benar-benar jujur di dalam keislaman kita di dalam keimanan kita di dalam persaksian dan syahadat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nantinya kita mampu memetik syafaat dari Rasulullah s.a.w. amin amin ya robbal alamin kemarin kita sudah mempelajari tafsir surat al-baqoroh ayat yang ke 40 sampai 44 ataupun 45 dan 46 dan sebelum kita masuk ke tafsir selanjutnya kita meroja terlebih dahulu kita baca ayatnya kemudian kita baca arti dan sedikit tafsir secara umum yang kemarin kita sudah pelajari bahwasannya Israel adalah nama lain dari Nabi Yaakob s.a.w. ingatlah nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian wahai bani Israel dan nikmat-nikmat yang diberikan Allah s.w.t kepada bani Israel anak keturunan Nabi Yaakob yang jumlahnya ada 12 suku 12 orang kemudian bercabang dan menjadi yang namanya bani Israel nikmat-nikmat yang diberikan Allah s.w.t berupa diturunkannya kitab-kitab Allah kemudian diutusnya para nabi dan rasul dan juga nikmat-nikmat yang lain seperti dipancarkannya 12 mata air oleh Allah s.w.t yang mana 12 mata air tersebut satu mata airnya diperuntukkan untuk satu keturunan dari anak dari Nabi Yaakob s.w.t maka nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat-nikmat yang diperintahkan Allah s.w.t kepada mereka untuk terus diingat supaya apa supaya mereka tetap istiqamah di dalam mensyukuri apa yang diberikan Allah s.w.t kepada mereka dan tunaikanlah dengan perjanjian kalian kepadaku dan janji yang sudah diberikan mereka yaitu bani Israel kepada Allah s.w.t kemarin ada di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-12 Allah s.w.t berfirman dan sungguh telah Allah s.w.t ambil dari bani Israel itu suatu perjanjian dan Allah s.w.t juga telah mengutus di bani Israel tersebut 12 yang sudah saya tebutkan tadi jadi dalam bani Israel ada 12 anak keturunan Nabi Yaakob s.w.t dan setiap 12 tersebut diberikan satu mata mata air dan Allah s.w.t mengatakan kepada mereka sesungguhnya aku bersama kalian tapi dengan syarat apa syaratnya yang pertama ketika kalian mampu mendirikan solat ini syarat yang pertama yang diberikan Allah s.w.t kepada mereka tatkala mereka menginginkan Allah s.w.t selalu bersama mereka jadi masya Allah bapak dan ibu yang dimulakan Allah s.w.t banyak diantara kita yang ketika kita punya masalah ekonomi misalkan satu hal yang terlintas di benak kita dan yang paling kita fikirkan bagaimana cara kita mencari materi tambahan cari pekerjaan padahal solusi yang paling utama dan yang paling baik adalah kita bersegera untuk mendirikan solat meminta kepada Allah s.w.t karena dengan solat itulah mendirikan solat itulah Allah s.w.t akan selalu bersama bersama hambanya dan juga menunaikan zakat dan beriman kepada rasul-rasulku dan menolong mereka yaitu rasul-rasul Allah s.w.t dan juga syaratnya yang terakhir adalah memberikan pinjaman kepada Allah s.w.t berupa pinjaman yang baik maksudnya sedekah yang baik lau kafiron na'ankum sayyiatikum bukan cuma Allah s.w.t bersama mereka tapi juga balasan dari Allah s.w.t ketika mampu menunaikan syarat-syarat tersebut Allah s.w.t mengampuni semua dosa-dosanya menggukurkan semua dosa-dosa Bani Israel lau kafiron na'ankum sayyiatikum walaudakhilannakum jannat dan pasti aku akan memasukkan kalian ke dalam surga yang sifatnya tajerimil tahtihal anhar di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir ini dia janji-janji yang harusnya ditunaikan oleh Bani Israel kepada Allah s.w.t akan tetapi semua itu hanya sedikit dari kalangan Bani Israel yang mampu menunaikan hal tersebut selebihnya maka banyak diingkari oleh Bani Israel Ufi bi'ahdikum pasti aku akan menunaikan janji yang sudah aku berikan kepada kalian yaitu pengampunan dosa serta dimasukkan ke dalam surga dan kepadakulah kalian farhabun Ibn Kasir mentafsirkan takut kepada kepadaku dan berimanlah kalian semua wahai Bani Israel dengan apa-apa yang sudah aku turunkan baik di Taurat maupun di Injil Al-Quran karena kemarin kita telah bahas bahwasannya ayat-ayat ini turun tadi Nabi Muhammad SAW pertama kali hijrah di kota Madinah yang dimana kota Madinah terdapat kelompok-kelompok dari Bani Israel ada Bani Quraidah Koinko dan juga Bani Nadir yang mana ketiga suku ini semuanya dari Bani Israel yang bukan asli Madinah kemudian hijrah ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi terakhir akan tetapi ketika tahu bahwasannya Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka mereka mengkufri Nabi tersebut maka diperintahkan Allah SWT beriman berimanlah kalian semua yaitu Al-Quran yang mana Al-Quran itu sebagai pembenar dari apa yang bersama kalian terdahulu yaitu Taurat dan Injil jangan sekali kalian menjadi orang yang pertama kafir kufur terhadap Al-Quran maupun Rasulnya dan jangan sekali kalian memperjual belikan ayatku kata Allah SWT sama naung kalilah dengan harga yang sedikit harga yang sedikit itu dunia dan seisinya dunia dan seisinya kalau pandangan orang-orang yang sama sekali tidak terpikir di benaknya akhirat maka dunia dan seisinya itu banyak banyak sekali kita dikasih uang satu triliun itu bingung habisinya gimana itu kalau orang-orang yang sama sekali tidak terlintas di pikirannya tentang akhirat tapi kalau orang yang sudah faham akhirat yang terlintas di pikirannya itu surga Allah SWT maka dunia dan seisinya tidak ada harganya bahkan tidak mampu menyaingi pahala dua rokat sebelum subuh Masya Allah makanya jangan sekali-kali kata Allah SWT memperjual belikan ayatku dengan harga yang sedikit yaitu dunia dan seisinya dan kepadakulah kalian bertakwa harus menjauhi apa yang dilarang Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT dan jangan sekali-kali kalian talbisu itu mencampur adukkan takhtal itu jangan sekali-kali kalian mencampur adukkan kebenaran dengan keburukan kenapa kita dilarang oleh Allah SWT mencampur adukkan antara kebenaran dan juga keburukan karena efeknya nanti ketika kita sudah berani mencampur adukkan antara yang baik dengan yang buruk maka konsekuensinya efeknya pasti kita menutupi yang kebenaran yang dinampakkan hanya keburukan yang kebenaran ditutupi kita lihat sekarang dinamakan majelis solawat tapi di dalamnya joget-jogetan di dalamnya karaokean dan lain sebagainya kita lihat sendiri ini bukan rahasia lagi ini sudah masuk kerana umum yang semua orang sudah lihat sudah menyaksikan bagaimana dinamakan majelis solawat sedangkan di dalamnya ada karaokean sedangkan di dalamnya ada joget-jogetan musik ini dan musik itu dicampur adukkan niatnya baik mungkin solawat tapi dicampur di dalamnya keburukan sehingga apa sehingga yang kebalikan itu cenderung tertutupi daripada keburukannya ini efek yang terjadi ketika apa ketika yang baik dicampur dengan yang muruk sedangkan kalian sendiri itu tahu bahwasannya itu kebenaran sedangkan kalian menutupinya Masya Allah Allah ketika berfirman Rasulullah ketika bersabda maka tidak ada yang tidak ada di dalamnya kata dus ataupun berbong pasti suatu saat akan terbukti kita lihat sendiri Masya Allah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menamai janin yang ada di dalam rahim seorang ibu dengan sebutan alakoh segumpal darah alakoh ini para ulama mencari tahu ini nama yang cocok buat janin yang baru umur segini itu apa tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nama tersendiri bagi janin tersebut ada alakoh segumpal darah ada mudwah segumpal daging yang para ilmuwan baru mengetahui dan menemukan nama yang pas untuk janin tersebut di akhir-akhir ini belum bukti-bukti yang lain Masya Allah maka jangan sekali-kali kita meragukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dan apa yang Rasulullah s.a.w. sabdakan dan dirikanlah kalian semua wahai bani Israel termasuk kita juga umatnya Nabi Muhammad s.a.w. yaitu sholat mendirikan sholat menunaikan zakat dan ruku'lah kalian wahai bani Israel bersama orang-orang yang ruku' maksudnya apa bergabunglah bersama orang-orang muslim Islamlah kalian masuklah kalian ke dalam Islam dan beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah kalian wahai bani Israel menyuruh orang atak murun nasa atak murun nasa bilbiri dengan kebaikan wa ta'ala sedangkan sedangkan kalian dengan diri kalian sendiri itu lupa dan kalian pada posisi itu bukan hanya sekedar membaca tapi juga memahami artinya karena dahulu masih ada dari bani Israel itu orang-orang yang benar-benar memahami isi dari Taurat dan Injil sebagaimana Naufal Naufal itu salah satu orang yang faham terhadap Taurat dan Injil yang dahulu ketika Nabi kita Muhammad s.a.w. pertama kali didatangi oleh Jibril s.a.w. datangnya ke siapa ke Naufal datang ke Naufal warokoi bennaufal warokoi bennaufal datang ke beliau kemudian menanyakan perihal turunnya wahyu yang pertama apa jawab warokoi bennaufal fa'innahu jasus sesungguhnya yang datang kepadamu itu jasus jasus itu namus dan jasus namus itu apa jasus itu apa itu adalah malaikat Jibril yang datang sebagaimana mendatangi Musa terlebih dahulu kalah ada yang tahu seperti itu akan tetapi sedikit dari mereka yang mampu beriman terhadap apa yang mereka ketahui sekarang banyak contohnya banyak sekali sekarang ibu-ibu ada ya di belakang bu ya mohon maaf bu kalau sedikit menyinggung bu ya ada banyak sekarang orang yang mengetahui bahasanya Nabi kita Muhammad s.a.w. menyunahkan kepada kita semua tentang sunnah-sunnah yang ada contohnya sunnah poligami sunnah tapi banyak sekali dari perempuan wanita wanita muslim yang tahu ini adalah sunnah tapi justru membenci terhadap sunnah sunnah ini bukan cuman beda ya antara membenci dan belum siap beda antara membenci dan juga belum siap ini sunnah contoh yang lain banyak sekali misalkan jihad jihad ini sunnah dari Rasulullah s.a.w. bahkan suatu amalan yang paling tinggi di dalam islam tapi sedikit sekali dari da'i ataupun ustad-ustad yang ada membahas tentang jihad bahkan senderung menutupi tentang jihad kenapa ya karena memang tidak sesuai dengan apa yang mereka jalani saat ini karena yang nama jihad itu keluar darah keluar uang semua dicurahkan demi perjuangan jihad dan ini ditutup-tutupi makanya orang yang di zaman ini membahas tentang jihad dikatakan radikal dikatakan teroris dikatakan garis keras padahal ini apa padahal ini sunnah dari rasulullah s.a.w. bahkan lebih daripada sunnah ini mereka beriman mereka tahu mereka faham bahwasannya ini dari Allah s.w.t dan rasulnya yang mana islam tidak akan mungkin tegak tanpa adanya jihad tapi seakan-akan jihad ini ditutup-tutupin oleh mereka seakan-akan jihad ini suatu amalan yang tidak ada di dalam islam maka ini contoh-contoh yang real terjadi di zaman ini yang dahulu sudah Allah s.w.t singgung kepada mereka Bani Israel kalian menyuruh manusia kepada kebaikan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri dan kalian tahu bahwa nanti akan ada nabi terakhir datang di Madinah lahir di Mekah kemudian hijrah ke Madinah dengan ciri-ciri seperti ini kalian tahu tapi apa didustai tapi dikuburi tidak mau beriman lantaran cuma satu sebab bukan dari golongan mereka maka jangan sampai kita membenci ataupun tidak menerima suatu kebaikan dari yang bukan dari golongan kita tetap kita menerima kebaikan dari selain golongan kita selain jamaah kita kenapa karena hatta iblis pernah kita dengar suatu cerita abu bakar radul anhu wardahu tadkala itu menjaga baytul mal atas perintah rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu menjaga baytul mal didatangi oleh seorang laki-laki yang mencuri baytul mal tersebut dua kali tiga kali kemudian ketangkap basah dan ditanya oleh abu bakar radul anhu wardahu kemudian laki-laki tersebut orang asing tersebut mengatakan kalau kamu pengen terhindar dariku katanya maka baca ayat kursi disampaikan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritanya maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya itu adalah iblis tapi nasihat dari iblis tetap yang namanya kebaikan adalah kebaikan maka ibu-ibu dan bapak yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ini tamparan keras bagi kita ini tamparan keras terutama bagi saya pribadi selaku yang berbicara di depan maupun asatid semuanya para da'i semuanya jangan sampai hanya sekedar berbicara di depan mengajak manusia kepada kebaikan kemudian menyeru manusia untuk meninggalkan keburukan akan tetapi justru mereka yang mendekati keburukan tersebut dan menjauhi kebaikan tersebut yang kemarin kita sudah baca suatu hadis Rasulullah s.a.w. menyampaikan kepada kita yujau birrajuli nanti akan didatakan seorang laki-laki yaumal qiyamah pada hari kiamat fayulqafin nari kemudian dimasukkan ke dalam api neraka kemudian ususnya berantakan keluar dan berantakan kemudian berputar di dalam api neraka berputar di dalam api neraka sebagaimana seekor keledai itu berputar di tempatnya Masya Allah ini balasan bagi siapa balasan bagi orang-orang yang hanya sekedar mengajak kepada kebaikan menyeru untuk menjauhi keburukan akan tetapi justru dia yang melakukan hal-hal tersebut apakah kalian tidak berakal dan